Titik api di Sumatera Selatan merata di semua daerah? Ya, daerah yang mengandung mineral relatif lebih mudah dipadamkan apinya dibanding dengan daerah gambut. Berdasarkan pantauan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, titik api di wilayah ini meningkat secara signifikan. Berdasarkan data satelit Terra Aqua Modis, titik api terbanyak diantaranya berada di Kabupaten Musi Banyu Asin 119 titik, Ogan Komering Ilir 76 titik, Musi Rawas 37 titik, dan Muratara 27 titik. Sedangkan titik api lain juga tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kita cukup agak, apa namanya, sedikit agak gembira ya, karena yang daerah 6 kecamatan yang selama ini sumber asap di Palembang, ada jutaan hektare, ada gambut, ini ada 6 kecamatan di Kabupaten Oki, seperti selapan, sugihan, cengang, ini terjaga. Titik api di Kabupaten Musi Banyu Asin relatif mudah dipadamkan karena daerah tersebut mengandung mineral, berbeda dengan Ogan Komering Ilir yang merupakan lahan gambut yang mudah terbakar. Potensi kebakaran lahan di Sumatera Selatan harus diwaspadai hingga September nanti. Ini berkaitan dengan musim kemarau yang masih melanda. Ardian Sahnugraha melaporkan untuk NET.